Oke, balik lagi di game One Piece Pondiras Ya, kali ini kita ketelakan banner baru soalnya pergantian Challenge Battle Ya, Challenge Battle-nya di-reset, otomatis bakal ada banner baru untuk naikin rent-up ya Dan tentu saja banner ini jebakan Karena penyambangnya tidak terpakai ya Emang bagus, launya bagus, cuma sisanya agak wadaw ya Lau bagus, kemudian Kusan bagus Tapi yang masalah itu yang tiga karakter setelah Lau sama Kusan ya Krokodil, krokodil lumayan sih bisa nyebrang kayak si Sanji Cuma nggak sebagus Sanji ataupun Marco, makanya jarang dipakai Kemudian ada Kikunojo, wah gila ada Kikunojo, gue baru tahu loh Bagus nggak sih Kikuno, gue nggak tahu Bagus nggak Kikuno, kira-kira ada Enel, ada Hina Gila Enam ya, bener ya? Enam atau tujuh? Enam rate-up Kalau lu cuma incer onigashima laut dan lu nggak jadi banner ini, wah ada menantang maut Karena rate-upnya banyak banget Kalau lu incer laut doang, gue saranin skip Nunggu yang rate-upnya nggak terlalu banyak, tiga orang atau mungkin empat orang Gila, ini enam orang cuy Ini enam orang, kalau lu ngincer laut, gue rasa susah Oke, yaudah, langsung aja Perlu dijelasin nggak sih? Nggak usah lah ya, kayaknya ya Ini player-player, apa, car-car lama soalnya Gue rasa kalian tahu Cuma gue jelasin sekilas aja yang jelas, yang worth it itu Si Kuzan sama Law Kalau Giko, gue nggak tahu sih Di rank juga jarang dipakai soalnya Kalau kalian tahu, komen di bawah ya Gue player newbie soalnya Gue biasanya tahu bagus atau nggak, itu kelihatan di rank Kalau di rank sering dipakai Dan ngeselin, itu berarti bagus Pasalnya si Kiku itu gue nggak punya Dan di rank gue juga jarang ketemu Jadi ya gue nggak tahu bagus atau nggak Cuma krokodil, lau, Kuzan, gue udah ngerasain Dan ya lumayan, krokodilnya doang yang nggak terlalu bagus ya Kemudian Enel ini juga jarang ketemu Dan Hina Hina ini nggak jelas Emang Hina seperti namanya Oke, kita langsung gaca Ntar gue coba car di Friend Battle seperti biasa ya Gue ada semua kan Gue yang nggak punya cuma Kiku Semoga kita bisa dapet Kiku disini ya Gue nggak punya Kiku Enel, ini Enel yang mana sih? Gue nggak tahu Itu Enel yang berubah atau Enel yang biasa? Masih penasaran, apa? Masih pertanyaan Oke, langsung aja Kita gaca apakah bakal hoki di banner kali ini? Ya, kalau kalian ngincer Lalu di banner ini Susah Lalu di banner ini susah banget Karena retapnya 6 biji Walaupun nggak sesusah akainu sih Tapi ya tetap aja coy 6 biji coy Aduh, kolnya putih Kita bisa skip kan? Iya Zong Tidak ada gue ratif Kalau kalian pengen iseng 2 step ya Ya terserah sih Cuma aku rasa nggak worth it Kalau lu pengen ngumpulin tiket Mending gaca Gaca siapa? Gaca dofi sekalian Daripada gaca di banner ini Aduh, kok nggak ada lagi dong? Kok amas banget sih? Gila, tuh main banget Bau banget Gaca gue Biasanya paling nggak dapet Nggak harus guaranteed banget Oh Tapi pullnya menyala-nyala Kita coba Kita coba dulu ya Kekuatan pull coy Kekuatan warna pull Kita lihat Harusnya sih bagus Mengabaikan teori angka-angka Ya di total ya Gue percaya teori pull berwarna Tapi kok nggak ada apa-apa ini? Apa sebenernan kayaknya? Ya pullnya berwarna Tapi nggak nongol apa-apa Aduh, apa sebenernan dong? Ya gue percaya Pull berwarna Bakal dapet Oke let's go Kita lanjut Guarantin SSR Semoga dapet Kiku Nojo Gue pengen banget Nyoba Kiku Di akun utama gue Nggak ada Menes banget Dan di akun utama gue Hampir semua punya Dan nggak pernah gue pake Di rank Nggak pernah Karena di rank SS Terlalu kejam Untuk akun baru Ranknya mau gue turunin Sayang rewardnya Reward di SS itu Bagus banget Oke ini Guarantin Cuma semoga Nggak harus 10 kali banget Biar dapetnya Oke kita lanjut Kiku apa sih? Attacker ya? Attacker atau runner? Kiku Oke kita dapet sesuatu Aduh Niko Robin Luka red up coy Oke nggak apa-apa Itu bukan Guarantinnya Itu bukan Guarantinnya Semoga di Gacha Dragon Ntar dapet Oke masih belum Kiku Oh belum Mana sih Gacha Dragonnya? Nah ini Eh Kiku Runner Atau attacker Sih gua nggak tau Pantolok pagi dong Aduh Sih dibukai pagi Ini juga jarang Gua liat sih Di rank ya Pokoknya selama Di rank jarang liat Apa namanya Gua nggak bisa nentuin Bagus atau nggaknya Cuma Kadang ada Yang jarang liat Tapi sekali nongol Ngeselin Contoh Bocil Bocil Golden Week Itu ngeselin banget Jarang yang pake Tapi ngeselin banget Kemudian Siapa lagi ya Yang bagus Tapi jarang nongol Ada kok Oke Poolnya putih Gua beneran Dapet sesuatu Kita coba dulu aja Ya gua yang paling inget Ya bocil doang Sisanya ya Car-car meta Akainu Roger Oden Kemudian Si Blackbird Yang non-meta Jarang banget Nongol Oke Masih belum Dapet Aduh Hanya so banyak Iya Aduh Oke Harapan terakhir Harapan terakhir Gua ratin Future Semoga dapet Kiku nunco Jadi buat kalian Yang Incer Law Jangan gajah Liat bro Ini cuma jebakan Sudah Dapet SSR Susah Rate up nya Terlalu banyak Itu pun Kalau kalian Banjir SSR Kemungkinan bisa Dispam Apa namanya Rate up yang lain Bukan silau Kalau yang paling enak Si banner Kemarin Si japan Namanya Si kit Itu enak banget Kit kemarin Rate up nya Zoro Kemudian Mr. Tree Mr. Tree Yaudah Ini 1 per 3 Dapetnya Sikit Bagus banget Kalau law ini 1 per 6 Susah Gila ini Gua ratin banget Ini dapetnya Awas Kalau gak dapet Kiku Udah Gua ratin banget Gak dikasih Kiku Aduh Perisai Iya Enel Oh Enel yang seterum Ternyata Gua kira Enel yang biasa Gua gak tau sih Punya atau enggak Kita lihat di akun utama Ini pernah ada yang pake Gua pernah ketemu Di rank Cuma gak ngeselin Gak ngeselin Gak kayak Si Luffy Luffy udah gak terlalu sih Gak kayak Kit Atau mungkin Blebet Ini gak terlalu ngeselin Kalian bisa skip Oke Itu Itu dua gaca Kali ini Yang jelas Kalian bisa skip Karena Ini trap Ini jebakan kawan Rate up nya terlalu banyak Kalau kalian ngincer Lau Di banner ini ya Mending menunggu Ntar aja Oke Mari kita tes Apa Cari-cari yang ada disini ya Yang gua punya di akun utama Let's go Kita pindah Oke Gua pertama pake hina Sama si krokodil ya Dan Gak terlalu bagus Hina Hina Trap nya itu Kita punya chance Untuk ngebind Atau ngikat 2% 2% 2% Doang Mainannya Si siapa Mainannya si Aduh Gue lupa Nama Mainannya si Sugar 5% 5% Jarang nyala Ini cuma 2% Ini dibagain Hilang duluan Makanya jarang Ada yang pake ya Kalau si krokodil Kalau si krokodil Dia bagusnya Bisa nyebrang Kayak Sanji Tapi Threat nya itu Ngebuff Ketika Sambles Sambles Itu dia bakal Ngasih buff Attack ke temen-temennya Cuma Masalahnya Gua rasa Itu udah Apa ya Terlalu jadul Sekarang Ngebrangnya Yang instant kill Bisa nyebrang Wah Bawa langsung Nyebrang kesini ya Tergantung Lunahannya Lama atau enggak Ya cuma Gua rasa ya Skill yang lain Kurang mendukung Ini buat Luar ya Soalnya Ketika kita Sambles Itu Bakal nambah DMAX Satu tim Nah Kalau gak aja Temennya Kayak Kayak Gak berguna Game kita Emang juga Nambah Cuma Apa namanya Kalau di Zaman sekarang Gua rasa Kurang sih Misalnya yang Instant kill Itu banyak banget Kayak Akainu Roger Atau mungkin Si Dovi Cuma ini Kalau di Kombo Dovi Mungkin mantap ya Dovinya masuk Tinggal Cu-cu-cu Tapi ya Tumbal Ternyata Perasaan Kejauhan Terus ya Nanti Harus agak Deket Ya Tiba Mampai Gini Lumayan Sih Berarti Gua terlalu Deket Apa Terlalu Lama Nah Gini Ini Paling Enak Yang Ganggu Orang Apa Nanya Ganggu Orang Nyapik Bendera Cuma Di Knockback Ilang Ini Terlalu Nanti Nggak Ilang Karena Aku Nggak Tahu Ketemu Pot Mungkin Skill ini Di Knockback Ilang Eh Gua Mati Tom Gua Mau Pakai Hina Ini Ya Kayaknya Ketemu Pot Kayaknya Atau Nasib Brand Battle Ya Mau Gimana Lagi Masalahnya Apa Nama Nggak Bisa Gua Pakai Di Rang SS Ya Di Rang SS Nggak Bisa Dipakai Meselin Udah Gaca Nggak Bisa Dipakai Eh Matiin Gua Duk Eh Udah Gaca Tapi Nggak Bisa Dipakai Nasib Amun Baru Ya Kalau Pengen Nyubancar Harus Tren Battle Oke Cepet Matiin Gua Pengen Pake Hina Walaupun Sekilas Cuak Hina 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 Ini Buat Bisa Ini Hina 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 Coba Gak terlalu Ngo Tis Menin Buat Nyebrang Nyebrang Sanchy Sanchy Gue pake Sanchy Skywalk nya Jarang Pake Nyerang Mending Buat Nyebrang Jadi Cari map Yang Ada Nyebrang Nyebrang Nyesi Nasib Pertemuan Ya Udah Ya Yang Jelas Krokodil Kayak Gitu Kalau Cari Nyebrang Silahkan Coba gue saranin Kalau yang nyebrang mending Marco Atau si Sanji Daripada Krokodil Oke kita lanjut next match Oke kali ini gue pake kusan Sama eh kok kusan Lau sama si Hina Sorry kalau kusannya Gak ke review Gue rasa udah balik-balik ya pake kusan Ice Eji Oke mari kita pake Hina 2% Bin Bind Apakah itu nyata 2% Bind Gue rasa mati duluan Sebelum pasifnya nyala 2% loh Gimana nyalanya Cuma 2% Ini kayaknya lawan bot lagi kayaknya Kenapa dari rumah coba Ya kalau kalian mungkin Nunggu gue bisa Nandingin youtuber-youtuber yang udah Jago main game ini Atau udah bisa Gonta ganti car Di rank SS Gue rasa perlu tahunan Gue rasa Karena supportnya paling gak level 100 Dan lama banget Setelah support level 100 Kurang car utama aja Belum level 100 Mari kita tes 2% Bind Apakah itu nyata Aduh serangannya melek pula Gila udah 2% serangannya melek Ini kombonya itu Kita inget dulu Pake skill 2 Aduh kebal Nah ini kena Suruh Udah gitu doang Oke Saatnya kita mencari 2% Gue juga pengen tau sih Kalau nyala itu Animasinya kayak gimana Aduh mati dong Gila defender Ada alat-alatnya Mungkin belum keambil Benderanya Tapi yang tetep aja Defender loh Padahal Nah kalau Si Law ini Kalau Apa Apa Arenanya kayak gini Itu juga lumayan Ener ya Gue pernah ketemu Yang jago banget Room Nah Dia gebukin Garis ini Yang sini Kena Kena hantam juga Tapi ketika Contoh ada orang Mau nyabut bendera Lu tinggal room Di pinggir sini aja Gak perlu nyebrang Ya Gue liat orang-orang jago Keren banget Gak perlu nyebrang Lu keluarin room Lu gebuk-gebuk aja Walaupun lu gak nyebrang Kena Damagenya Itu enaknya room Dan ketika ketemu Akainu Kebalnya Akainu Juga cepet hilang Dan buat kalian Yang nunggu Gue pusreng Oke Bentar lagi Gue bikinin Bentar lagi Gue bikinin Konten pusreng Tapi Kalau Apa namanya Kalau car gue Cuma itu-itu aja Ya mohon maaf Karena yang bisa dipakai Cuma itu Musop Roger Kemudian Si Blackbird Itu-itu doang Yang gak dipakai Misalnya gak bisa dipakai Oke Jadi itu aja Penjelasan skill Ya Pusatnya gak usah lah Durasi Ya Jadi kalian bisa Tentuin Word in Atau gak Untuk kalian Pakai Gue paling seneng Skill Lo ya Room ini Skillnya Jadi berkali-kali Room Gue kebuk dari sini Sana tenang Gak perlu nyebrat Dan hitnya Double ya Jadi Lawan Akhino Enak banget Lihat Gue kebuk dari sini Kena Kalau skill Satunya ini Buat Biar Yang kehill Anti recovery Mantep banget Anti recovery Oke Itu aja mungkin Video kali ini Apakah kalian Setuju Kalau gue Bikin push rank Ya seminggu sekali Atau berapa lah Ya komen aja di bawah Gue gak bikin Soalnya car gue Itu-itu doang Dibanding Youtuber-youtuber lain Yang bisa bontak ganti car Gue rasa lebih asik Gue isinya Ya Paling Siapa Roger Usop Kemudian Odin Itu-itu doang Gak bisa diganti-ganti Ya udahlah ya Mungkin tahun depan Gue harus sering gaca Kalau pengen Gontak ganti car Tapi untuk sekarang Gue belum bisa Oke Itu aja Keput video gue kali ini Apakah kalian gaca Di banner ini Komen aja di bawah Cuma menurut gue Ini banner jebakan Jangan gaca Jangan gaca bro Karena 1 per 6 Lo dapetin low Sisanya dapet Ampas Terima kasih Yang udah nonton Jangan ganti-ganti Sampai jumpa di video Sampai jumpa di next video Ya dan komen ya Gue yang nanya Apakah tidak apa-apa Bikin konten push rank ya Karena ngetes banget Acar gue ya Ini-ini doang Yang bisa dipakai Gak asik Sampai jumpa di video